Polsek dan Koramil di Intan Jaya diserang KKB, rentetan tembakan terdengar. Teroris KKB menyerang aparat keamanan Polsek dan Koramil homeo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Tak ada korban dalam peristiwa tersebut. Kabupaten Humas Polda, Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan kejadian berawal saat personel melakukan pertemuan dengan tokoh agama dan masyarakat terkait pertemuan untuk membantu atas hilangnya senjata api milik anggota Polsek yang diduga dicuri oleh KKB. Saat mengadakan pertemuan, tiba-tiba terdengar rentetan tembakan ke arah Polsek maupun Koramil homeo, sehingga anggota Polsek dan Koramil bertahan dan melakukan tembakan balasan, kata Kombes Beni, Senin, 17 Juli 2023. Penyerangan itu terjadi di Polsek dan Koramil homeo Kabupaten Intan Jaya pada minggu 16 Juli sekitar pukul 7 WIB. Kontakt tembak terjadi kurang lebih 2 jam. Dia mengatakan, setelah aksi kontak tembak, KKB diduga bergeser ke kampung Bilai. Dalam aksi kontak tembak tersebut tidak ada korban jiwa baik dari aparat TNI Polri maupun dari KKB, ungkapnya. Sebelumnya, senjata api laras panjang milik anggota Polsek homeo dilaporkan hilang dan diduga dicuri oleh anggota KKB pada Sabtu 15 Juli sekitar pukul 18 WIB. Kombes Beni menambahkan, saat ini Polda Papua sedang menyelidiki dan investigasi terkait hilangnya senjata api milik anggota Polsek tersebut. Kami mengimau untuk warga distrik homeo Kabupaten Intan Jaya untuk mendukung aparat keamanan untuk mendukung TNI Polri dalam rangka menjaga situasi kamtip mas yang aman dan kondusif demi kemajuan dan berkembangnya pembangunan di daerah tersebut, Pungkas Kombes Beni. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!